Intro Wasiat Jenderal Sarwo Edy kepada menantunya, SBY Ditulis oleh Harsu Tejo Dalam perjalanan saya ke Solo beberapa hari yang lalu Dalam rangka peluncuran buku gerakan tanggal 30 September tahun 1965 Kesaksian Letkol Heru Atmojo Saya telah bertemu sejumlah mantan tapol Pada kesempatan beramatama ngobrol, terselip kisah yang diceritakan dengan nada serius, tanpa maksud bercanda apapun Kisah bak dongeng itu saya tangkap sebagai di bawah Alkisah ketika Jenderal Purnawirawan Sarwo Edy Wibowo menjelang akhir hayatnya Konon beliau sempat memanggil sang menantu tercinta yang juga seorang jenderal, Susilo Bambang Yudhoyono Yang dewasa ini populer dengan sebutan SBY Kisah tentu saja menjadi lebih menarik, karena Jenderal Purnawirawan ini baru saja menjadi presiden terpilih Republik Indonesia Dalam pemilu langsung untuk pertama kalinya satu kepala satu suara, konon sangat demokratis Disebutkan bahwa Sarwo Edy, yang tentunya sebagai seorang tentara telah kenyang asam garam kehidupan keras militer Telah menyatakan penyesalannya karena tindakannya selama peristiwa G30S1965-1966 Telah menyebabkan pembantaian jutaan manusia tidak bersalah, sesuatu yang tidak dapat ditebusnya lagi Beliau merasa ditipu oleh Jenderal Suharto Dengan takzim maka sang menantu menyambut dan menghiburnya, bahwa dialah yang akan melakukan sesuatu guna menebusnya Maka sang mertua pun pergi dengan tenang Demikianlah, apakah kisah itu sebuah dongeng, mimpi, ilusi atau fakta? Walohu aklam bisowab Yang saya tahu sementara, mantan TAPOL dan keluarganya, seberapa banyak saya tidak punya angkanya Telah mendukung dan memilih SBY dalam pemilu yang lalu, setelah mengalami kecewa berat terhadap Presiden Megawati Soekarno Putri Konon seluruh TAPOL dan korban orba dari 1965-1966 serta keluarganya, meliputi 20 juta orang Selanjutnya para mantan TAPOL pendukung tersebut mempunyai harapan besar terhadap Presiden terpilih Yang sering dikemukakannya dengan malu-malu Berharap tentu saja positif dan sah, meskipun kebalikannya dalam konteks pemerintah baru, juga mempunyai tempatnya dengan alasannya sendiri Saya berdoa, mudah-mudahan para pemimpi dan pengidap ilusi menjadi cukup realistis, hingga tidak perlu kecewa berat Dan kepada semua saya berharap terus dapat berbuat sesuatu, kata berjuang bagi saya pribadi terlalu tinggi Sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk kemaslahatan orang banyak Terima kasih telah menonton!